Saya dari Balikpapan dan polisi enggak tahu kenapa orang kalau melakukan kesalahan ngeliat polisi itu selalu panik gitu iya kan gemeteran muka pucat panuan kadas kurap ngumpet di belakang angkot dicariin polisinya enggak ada sembunyi dibalik banserapul makanya kami polisi itu bisa tahu kalian surat-suratnya itu lengkap apa enggak ya dilihat aja dari mukanya tilang ya kamu ya lewat mukamu kebalik tilang wah lupa yang tadi kok dibebasin pak dilewatin aja itu kapolresku saya pernah nih lagi asik jaka ada anak kecil SMP gitu goncengan enggak pakai helm ngeliat saya naik motor ngeliat saya langsung putar balik muter arah ngelawan arus gitu ya saya sebagai polisi saya harus kejar ini buat pembelajaran mereka jadi saya kejar saya ikutin dari belakang dia masuk jalan tikus semut undur-undur saya ikutin terus akhirnya saya pepet dapat saya suruh berhenti berhenti kamu berhenti dia ampun pak kenapa kamu kabur ampun pak kamu enggak tahu temanmu di belakang keseret aduh pak aduh pak bahkan nih bahkan saya itu pernah nangkap anak SD naik motor enggak pakai helm ya Allah ini kalau misalnya badannya besar mungkin masih bisa ngendalikan motornya ini badannya kecil udah kayak asis tengah PK gitu naik motor kalau dari jauh enggak kelihatan begitu begitu dia mau naik motor ngegas saya berhentiin mana surat-suratmu tapi pak kamu tapi-tapi lagi kamu masih kecil mana surat-suratmu tapi pak ini kan time zone pak itu selain ngerajia saya juga pernah ngerajia orang mabuk kalau ngerajia orang mabuk ini saya paling senang soalnya aneh orang kalau misalnya kita ngerajia orang mabuk itu kelakuannya aneh-aneh gitu jadi saya naik mobil patroli ini patroli ngeliat ada orang mabuk saya stop turun mereka itu berhamburan lari kocer-kacir ada yang larinya laju banget kenceng banget tapi di tempat ada nih yang larinya zigzag naik sepatu roda dia ada yang enggak lari tiarap aja dia kenapa kamu udah lari malah tiarap saya karpet pak saya karpet bukan cuma itu yang lari-lari tadi itu kita kejar juga kita kejar mereka ini sembunyi namanya orang mabuk ya sembunyinya itu enggak jelas sembunyi di selokan selokan itu kecil sembunyi begini dan anehnya lagi di atasnya itu lampu kesorot ini biar saya merem juga tahu saya jalan wah yang mana ya wah enggak ada orangnya wah saya sulit mencari di mana ya sapel ah saya gangwayo selamat sore selamat mencari Terima kasih.